Sekarang kita ke soal nomor 14. Apakah diagnosis yang sesuai pada kasus tersebut? Silahkan kalau mau jawab. Tuan J berusia 52 tahun, dibawa ke IGD rumah sakit oleh keluarganya karena kelemahan anggota gerak yang dirasakan sejak satu hari yang lalu. Pasien punya riwayat terjatuh saat memperbaiki atap dengan leher terbentur papan. Kewisian tanda vital dalam batas normal serta GCS-nya 15. Kewisian ekstremitas atas 222, ekstremitas bawah 44. Ini kan berarti ada trauma. Ada trauma leher terbentur papan. Berarti gak mungkin struk dong ya, karena ada mechanism of injury-nya. Trauma leher terbentur papan. Ini yang mana? Ada yang jawab D, anterior cause syndrome. Apakah ini anterior cause syndrome? Kita lihat nih. Yang rusak kan berarti dia adalah motoriknya ya. Motoriknya dia rusak. Motorik bilateral. Bilateralnya dia rusak. Yang atas, ekstremitas atas, dia 222. Yang kiri juga 222. Yang bawah, dia 444. Yang kiri juga 444. Berarti apakah ini yang anterior cause? Boleh kalau mau diperbaiki jawabannya. Kira-kira yang mana nih? Anterior cause? Atau central cause? Jawabannya adalah central cause ya. Jadi jawabannya yang C. Kenapa? Ya karena dia ekstremitas atas lebih buruk kekuatannya. Dari ekstremitas bawah. Nah kalau anterior cause, contohnya gimana sih anterior cause? Anterior cause itu berarti ekstremitas atasnya ya 333 misalkan. Kiri 333, bawah ya sama, 333, 333. Ini yang anterior. Kalau central cause ya, persis kayak di soal ini. Ekstremitas atas lebih buruk dari ekstremitas bawah. Oke, nggak apa-apa. Soal nomor 15. Tata laksana yang tepat pada pasien tersebut adalah Seorang perempuan berusia 25 tahun diantar ke IGD pasca jatuh dari tangga 1 jam yang lalu. Pasien tidak dapat menggerakkan kedua tungkai bawah. Pemisahan fisik didapatkan adanya paraplegi dan berkurangnya sensori kedua tungkai bawah. Berarti ada pasca jatuh ya. Pasca jatuh. Nah ini 1 jam. Kemudian nggak bisa memberakkan tungkai bawah. Nah ini namanya shock spinal nih. Baru-baru sih ya. Dia baru-baru, dia nggak bisa menggerakkan. Sensori-nya juga nggak bisa gitu. Shock spinal. Baru 1 jam nih. Trauma medula spinalis baru 1 jam. Berarti dia akut ya. Nah terapinya apa? Ada piracetam, nikardipin, manitol, metilprednisolon, atau epinefrin yang mana nih? Metil. Benar banget ya. Jawabannya adalah yang metilprednisolon. Manitol untuk apa sih? Manitol tadi kan untuk menurunkan TIK ya. Nikardipin untuk anti-hipertensi, IV. Viracetam untuk neuroprotektor. Epinefrin untuk epinefrin adalah untuk antidote dari hipersensitas tipe 1. Untuk mengatasi shock anafilaktik ya. Nah sekarang kita ke Parkinson's disease ya. Jadi kalau Parkinson's disease itu adalah merupakan kelainan yang sifatnya adalah idiopatik. Jadi kalau Parkinson's disease itu itu idiopatik. Nah biasanya ditandai dengan adanya degenerasi ganglia basalis dan adanya lewibadi pada pasien Parkinson's disease. Ada yang namanya Parkinson's disease, ada yang namanya Parkinsonism. Ya ada yang mutanya nih. Si pertanyaan dok, pada kasus cedera servikal, apakah perlu dipertimbangkan pemberian neurodeks? Jadi kalau misalkan, kalau pada cedera servikal, sebenarnya kita coba urutin dari awalnya. Kalau di poin A itu kan ada yang dinamakan sebagai airway and suspend control. Jadi yang perlu kita berikan adalah ulangi dulu ya, dari pre-preserve, airway and suspend control. Airway-nya bagaimana? Pasien masih bisa bicara. Kemudian habis itu suspend control. Kita boleh pasang rigid servikal polar. Tujuannya adalah untuk supaya menghindari manipulasi yang perlu berlebihan pada daerah servikal. BCDE-nya oke. Pasien stabil misalkan. Secondary survey, kita anamnesis nih. Bagaimana mekanisme of injury-nya? Oh jatuh, terduduk gitu. Dari berapa meter dan lain sebagainya. Itu menentukan seberapa parah gitu. Nanti baru pemisah penujangnya bisa macem-macem. Bisa foto lateral vertebra, foto APEC vertebra gitu ya. Atau misalkan MRI gitu. Nah terus habis itu terapi sekarang. Nah terapinya kalau misalkan pasien kurang dari 8 jam, tadi kan bisa pakai metri-prednisolog. Penting nggak sih memberikan neurodex gitu ya. Neurodex itu kan isinya adalah vitamin B komplek ya. Nah jawabannya adalah, kalau dari PPK, itu nggak ada keterangan dikasih neurodex. Tapi kalau dari kebiasaan klinis, itu bisa dipertimbangkan. Karena dari beberapa penelitian itu menunjukkan, kalau dengan pemberian vitamin B komplek, itu bisa memperbaiki outcome. Tapi nggak terbukti signifikan. Ada beberapa penelitian yang bilang berhasil, ada yang bilang udah. Sama aja, nggak ada bedanya. Jadi itu masih jadi perdebatan ya. Tapi ya biasanya, yang aku tahu, kalau dokter saraf, kebanyakan kalau di Indonesia ngasih neurode. Jadi bisa dipertimbangkan. Itu ya jawabannya ya. Isyam. Ada yang mau tanya lagi nggak Isyam? Oke, ya. Set. Nah, paling penting adalah, kalau pada Parkinson's disease itu, hati-hati dia, ada yang namanya Parkinsonism. Kalau yang namanya Blakainism-ism, ini berarti pura-pura nih dia. Dia gejalanya mirip, ada gejala TRAP-nya, tremor, rigiditas, akinesia, dan posturansibility. Cuma bedanya, dia punya underlying disease. Kalau si Parkinsonism itu, dia punya underlying disease. Kayak misalkan, dia minum obat antipsikotik. Contohnya, antipsikotik generasi pertama. Contohnya, haloperidol. Terus habis itu, florporomazin, CPZ. Nah, itu berarti dia, karena obatnya. Atau anti-muntah, metoklopamid. Atau ada riwayat stroke sebelumnya. Itu namanya Parkinsonism. Kalau yang memang karena usia tua, penyebabnya nggak tahu, itu namanya Parkinson disease. Nah, gejala lainnya apa? Ada yang dinamakan sebagai, rigidity ya. T dulu, T, tremor ya. Tremor. Seperti orang menggulung til, atau namanya pil rolling tremor. TR, R, rigiditas. Yaitu adalah pasiennya kaku-kaku. A, akinesia. Pasiennya lambat berjalannya, atau bergeraknya. P, postural instability. Pasiennya nggak seimbang. Saking nggak seimbangnya, pasien itu kalau jalan itu pelan-pelan. Atau istilahnya suffering step. Atau istilahnya pettit, march gate. Pettit itu kecil, march itu berarti langkah, atau tujuan, gate itu langkah. Jadi langkahnya kecil-kecil. Atau istilahnya kayak foot, glute on the floor. Jadi seperti kakinya itu nempel di tangan. Karena benar-benar kecil-kecil langkahnya. Nah, pada pemeriksaan Parkinson, ada yang namanya mayerson sign. Jadi mayerson sign itu kalau misalkan dahi pasien diketuk, kalau orang normal kan gelabela diketuk, pakai palu refleks, atau pakai tangan. Kita kan cuma ngedip sekali ya. Terus udah. Kalau pada pasien dengan Parkinson disease, ketika diketuk, pasien bisa kedap-edip-kedap-edip. Terus ada yang namanya retro pulsion test. Jadi pasien itu ditarik ke belakang. Kalau misalkan pasien yang normal, itu dia bisa seimbang satu sampai dua langkah. Tapi kalau misalkan dia lebih dari satu sampai dua langkah, berarti pasien itu udah nggak normal. Jadi ditarik ke belakang, pasiennya untuk seimbang butuh tiga langkah ke belakang. Nah, itu berarti dia udah nggak normal. Atau ada postural instability. Nah, di Parkinson itu dia ada ketidakseimbangan ya. Dopaminnya itu dihasilkan lebih sedikit. Sehingga dopamine keimbangannya lebih enteng daripada asetilkolinnya. Nah, ini adalah tata laksana pada pasien dengan Parkinson. Jadi, yang pertama kita lihat, apakah ada gangguan fungsional? Hampir seluruhnya pasien Parkinson biasanya ya ada gangguan fungsional. Jadi pasiennya udah nggak bisa bekerja. Pasiennya juga bahkan aktivitas sehari-hari harus dibantu. Jadi udah nggak fungsional. Jadi jawabannya iya. Masuknya ke sini ya, terapi simptomatik. Nah, nanti dilihat. Apakah gejala tremornya dominan? Kalau gejala tremornya dominan, ya, maka kita masuknya ke sini. Pasien itu diberikan antikolinergik namanya THP atau trihexylphenidil dan diberikan pramipexol. Pramipexol itu nama lain dari dopamine agonis. Kalau misalkan dari TNAP, ternyata dominannya adalah rigiditasnya, bukan tremornya. Jadi, kita masuknya adalah ke sini. Usianya kurang dari 60 tahun atau lebih dari 60 tahun. Kalau kurang dari 60 tahun, kita pakainya dopamine agonis. Kalau lebih dari 60 tahun, kita pakainya levodopa. Nanti kita lihat responnya juga. Kalau misalkan dia baik, ya pertahankan dosisnya. Kalau nggak respon, tingkatkan dosisnya. Kalau dia wearing off, wearing off itu ketika pakai obat, malah dia nggak sembuh. Jadi wearing off itu ketika pakai obat, ketika minum obat, gejala nggak membaik. Berarti ada yang salah, kan? Mungkin kita perlu kombinasi antara pramipexol ditambah levodopa, misalkan. Jadi, obatnya dikombinasi dua-duanya. Kalau pasiennya ada diskinesia, gejala ekstrapiramidel, berarti dikurangi tanda-tanda dosis levodopanya. Berarti sudah kebanyakan nih dosis levodopanya perlu kita kurangi. Dosis triaxilfenidil itu 3-15 mg per hari. Levodopa, biasanya obatnya itu campuran dengan karbidopa. Levodopa itu 100 mg, karbidopa 25 mg. Kalau pramipexol itu 1,5 sampai 4,5 mg per hari. Jadi bisa 1 tablet sampai 3 tablet. Tabletnya itu 1,5. Nah, gaguan ganglia basalis yang lain adalah apa? Yaitu adalah, contohnya kalau misalkan ada yang namanya Korea. Korea itu adalah pasien itu bergerak-gerak. Seperti orang yang menari. singkatannya suami-istri suka koreografi. Suami-istri, striatum. Jadi letak lesinya adalah pada striatum. Geraknya cepat, nggak bisa disadari. Jadi gerakannya biasanya kayak orang-orang mirip. Nanti mungkin kalau teman-teman di praktek nyata, ketemu. Kemarin aku barusan ketemu pasien balismus. Jadi kalau balismus itu lebih heboh. Pasiennya geraknya kayak menggelinjang gitu ya. nggak jelas gitu. Singkatannya kalau yang balismus itu ke Bali lempar bola. Ke Bali balismus, lempar bola. Bola itu kan bentuknya kayak nukleus ya. Berarti nukleus sub-talamikus. Atau nama gerakannya violent flinging movement. Ada yang namanya putamen. Putamen itu berarti letaknya adalah kelainannya pada atletosis. Gerakannya seperti orang menulis. Jadi kalau atletosis itu biasanya tangannya nekuk gini, terus dia kayak menulis. Lambat gitu ya. itu dinamakan sebagai gerakan writing leg movement. Nah sekarang soal nomor 16 nih. Apakah terapi yang tepat untuk kasus di atas? Tuan Kiu berusia 71 tahun. Dibawa keluarganya karena sulit berjalan dan tremor sejak 2 bulan yang lalu. Pada saat berjalan, pasien tampak langkah kecil-kecil. Tanpa disertai ayunan lengan normal. Dari pemusahaan, tekanan darahnya 135 per 90. Nadinya sekian, RR sekian, sunyeti sekian. Ada wajah seperti topeng, cockwheel rigidity, resting premor, dan kesulitan berdiri dekat tanpa pegangan. Ada postural imbalance ya berarti. Sensorik dan motorik dalam batas normal. Nah sekarang diagnosisnya dulu deh. Diagnosisnya ini Parkinson disease atau Parkinsonism? Menurut teman-teman Parkinson disease atau Parkinsonism? Parkinson disease ya. Karena kan pasien usia tua, nggak ada informasi lain yang kita tahu. Ya Parkinson disease. Nah kita lihat nih, usianya berapa? Usianya 71 tahun. Berarti dia lebih dari 60 tahun. Kalau lebih dari 60 tahun, pilihan utama terapinya apa? L-dopa atau levodopa. Jadi cewek-dopa ini adalah yang C. Kalau kurang dari 60 tahun, dia lebih cocok ke dopamine agonis atau namanya pramifeksol. Soal nomor 17. Dimanakah kemungkinan letak lesi dari penyakit tersebut? Pasien laki-laki usia 63 tahun datang dengan keluhan tangan gemetar sejak 1 tahun yang lalu. Pasien juga mengeluh, sulit berjalan lurus dan sering terjatuh saat berjalan sendiri. Riwayat sudah disangka. Dari pemisahan fisik mendapatkan tekanan darah sekian, nadis sekian, suhu sekian, RR sekian, wajah seperti topeng, tracing tremor, rigiditas. Nah letak lensinya ke lainnya di mana? Jadi kalau nggak salah udah sempet aku sebutin tuh. Jadi ya bener ya substansian igre. Siapannya P. Sekarang kita ke neurologi pediatri ya. Ini bab terakhir. Jadi yang mau kita bahas adalah kejang demam. Jadi apa itu sih kejang demam? Kejang demam adalah kejang yang terjadi karena proses kenaikan suhu tubuh lebih dari 38 derajat karena suatu proses ekstra kranian. maksudnya proses ekstra kranial apa? Misalkan pasiennya batuk bila 17 kan udah nih. Aku dapatnya nomor 17-nya yang ini ameng ada 17 yang lainnya. Oh yang dikirim beda. Iya. 17-nya yang ini ya. Aku dapatnya yang ini dari mediku. Mungkin agak salah yang nomor 17-nya ya. Jadi kalau misalkan kejang demam itu karena proses ekstra kranial. Jadi ada batuk biasanya ada pilek gitu. Jadi penyebabnya itu bukan karena infeksi di otak tapi karena infeksi yang ada di seorang penapasan kayak batuk, pilek, diari gitu ya. Nah akhirnya dia demam jadi kejang. Jadi nggak ada buktinya tuh. Nggak ada buktinya dengan elektrolit, nggak ada. infeksi SSP nggak ada. Riwayat kejang tanpa demam atau alias epilepsi pun nggak ada gitu ya. Nggak ada sebelumnya. Nah sekarang kejang demam itu dibagi menjadi dua. Ada kejang demam yang sederhana, ada kejang demam yang kompleks. Kejang demam sederhana itu dia durasinya kurang dari 15 menit. Kejangnya tipenya adalah tonik-klonik dan kejangnya tidak berulang. Aku ulangi ya. Kurang dari 15 menit, tonik-klonik tidak berulang. Kalau kejang demam kompleks, minimal memenuhi satu. Jadi kalau udah salah satu terpenuhi, ya masuknya kejang demam kompleks. Kayak misalkan kejang lebih dari 15 menit, yaudah, maksudnya berarti kejang demam kompleks. Atau kejangnya vokal. Atau vokal menjadi umum. Ya berarti kejang demam kompleks. Kejangnya berulang lebih dari 24 jam. Berarti kejang demam kompleks. Ada beberapa faktor resiko nih. Kejang demam bisa berulang. Yaitu adalah biasanya karena ada resiko dalam keluarga, anaknya kurang dari 18 bulan, tingginya suhu badan sebelum kejang. Jadi misalnya suhu badannya sampai 40 lebih gitu ya. Sebelum kejang. Ini berarti resiko berulang. Terus lamanya demam sebelum kejang. Misalkan kalau semakin cepat ya, semakin cepat jarak antara pasien dari demam menuju kejang, berarti itu semakin berulang, semakin buruk. Jadi misalkan pasien baru demam jam 5 pagi, udah kejang dari jam 6 gitu. Kayak kemarin ada pasien meninggal ya. Jadi ceritanya dia udah demam dari jam 11, kejang dari jam 12. Ibunya pasien ngiranya biasa ya. BTW kalau di orang Jawa itu keluarga pasien suka ngira kejang atau step pada anak ya. Istilahnya kalau kejang demam itu step. Itu anaknya mau pinter. Nah itu kita perlu meruruskan ya, sebagai dokter ya. Jadi anaknya dibiarin sama ibunya dari jam 11 sampai jam 2 siang itu. Dia kejang-kejang dibiarin sama ibunya. Datang udah posisinya udah status epilepticus. Jadi masuk ICU, belum sempet ke ICU, ternyata pasiennya apno, kardiac arrest, akhirnya meninggal. Nah itu yang sering terjadi ya. Jadi demamnya sama kejangnya itu cepat. Semakin cepat itu semakin buruk. Terus ada yang dikasih lumbar fungsi. Apakah kita perlu semua kasus kejang demam harus dilumbar fungsi? Jawabannya nggak perlu. Hanya pada anak usia kurang dari 12 bulan. Kenapa? Pada anak kurang dari 12 bulan, lebih cenderung dia infeksi SSP-nya dibandingkan anak yang usianya lebih tua. Kalau anak usia 13 bulan, 14 bulan, sampai 18 bulan, itu biasanya dia cenderung ke kejang demam biasa. Bukan karena infeksi SSP. Jadi yang perlu dilakukan hanya pada usia kurang dari 12 bulan. Terus ada pertanyaan lagi, perlu nggak sih dok kita CT scan? Jawabannya nggak perlu. Pada tipe kejang manapun nggak perlu. kecuali kalau misalkan anaknya itu ternyata makrosefali atau mikrosefali dan ada gangguan yang menetap misalkan ada lateralisasi. Jadi ketika diperiksa, matanya beda. Yang kanan midriasis, yang kiri miosis. Atau istilahnya matanya anisokor. Itu kita boleh. Boleh nggak sih dok kita lakukan EEG? Ya sebenarnya nggak perlu ya. Kalau nggak ada defisi teknologisnya. Jadi nggak perlu-perlu banget pemeriksaan EEG. Nah, pada saat kejang yang perlu kita lakukan adalah tata laksana seperti tadi di depan pada pasien kayak dikasih benzodiazepine, dikasih venitoin, dikasih venobarbital. Kalau nggak mempan masukin ke ICU. Sama. Kalau kejangnya berhenti kita kasih profilaksis antara intermittent atau continue tergantung nanti tipe kejangnya apa. Sama antipiratik. Antipiratik diberikan walaupun dari penelitian itu tidak terbukti signifikan pemberian paracetamol ibuprofen tidak terbukti signifikan. Tetapi tetap di Indonesia dipakai pemberian paracetamol. Karena kan penyebab utamanya kan demam. Jadi demamnya harus diturunin dulu. Nah, ini kalau misalkan anak kejang ya. Jadi anak kejang sebelum dia masuk rumah sakit atau ketika dia diambulan boleh diberikan diazepam perektal. Atau nama kerennya itu stesolid. Kalau di bahasa awamnya itu stesolid. Stesolid. Jadi bentuknya kayak pasta gigi gitu. Dalamnya ada cairan warna kuning. Yang 5 mg itu untuk BB kurang dari 12 kg. 10 mg untuk BB lebih dari 12 kg. Nah, bisa diulang 2 kali. Misalkan nih, perjalanan dari rumah ke rumah sakit dia 10 menit. Jadi dikasih. Setelah selang 5 menit masih kejang. Dikasih lagi. maksimal 2 kali. Sampai di IGD misalkan masih kejang gitu ya. Yaudah, kita pasang intravena aja. Dikasih infus gitu ya. Nah, kemudian kita kasihnya diazepam intravena. Dosisnya 0,2 sampai 0,5. Misalkan BB anaknya 10. BBnya 10. Berarti BB dikali 0,2 sampai 0,5. Berarti kira-kira kan 2 sampai 5 mg IV gitu kan. Tapi dengan kecepatan ingat kecepatannya adalah kecepatan lambat. Bolusnya bolus lambat. Jadi diazepam itu nggak boleh cepat-cepat. Kenapa kalau bolusnya cepat? Kalau bolus cepat itu dia kontraindikasi ya. Atau nggak boleh. Karena dia bisa menyebabkan depresi pernafas. Terus kalau 5 sampai 10 menit kejangga berlanjut berarti boleh pakai venitoin. Boleh pakai venobarbita. Kalau masih berlanjut berarti ini tadi yang dinamakan sebagai refraktor SA. Berarti tadi veni ganti veno veno ganti veni. Kalau kejangga masih berlanjut lagi yaudah. Berarti dia udah masuk ke ICU dan diberikan obat-obatan sedasi kayak midazolam propofol atau pentobarbita. Nah kapan kita ngasih profilaksis? Jadi kalau tadi terapi yang sebelah sini itu diberikan pada saat anak kejang. Nah kalau yang ini profilaksis adalah diberikan pada saat anak tidak kejang. Jadi kalau profilaksis intermittent itu diberikan pada anak yang kejang demam dengan faktor risiko seperti berikut. Ada defisit neurologis yang berat kejangnya berulang 3 kali dalam 6 bulan atau 4 kali dalam setahun. Misalkan nih bulan Januari dia kejang. Mei kejang. September kejang. November kejang. berarti kan udah 4 kali dalam 1 tahun. Nah itu kita perlu berikan profilaksis intermittent. Terus usianya. Kalau usia mulai kejangnya dia kurang dari 6 bulan terlalu muda ya kita pasti akan berulang kejangnya. Maka dari itu kita berikan profilaksis. Apabila kejangnya terjadi pada suhu yang nggak terlalu tinggi. Padahal suhu nya cuma 37,3 misal. Kayak kemarin aku nemu kasus pasien anak kejang padahal suhu nya cuma 37,3 harusnya kan nggak terlalu demam. Bahkan bukan kategori febris. Kalau febris kan dia 37,5 jadi bukan febris tapi dia bisa kejang. Nah itu bisa terjadi. Kalau kayak itu berarti butuh profilaksis intermittent. Kenaikan suhu tubuhnya cepat. Mungkin dalam 1 jam dia bisa meningkat 2-3 derajat Celsius. Nah ini berarti dia butuh profilaksis. Dikasihnya apa? obat diazepam 0,3 miligram per kilogram berat badan per kali diberikan selama 48 jam alias 2 hari. Jadi ketika anak demam diberikan obat diazepam sampai 2 hari. Terus kalau continue diberikannya pada apa? Continue itu diberikan pada kejang demam yang kompleks terutama yaitu kejang vokal kejangnya lebih dari 15 menit ada defisit neurologis. Boleh venobarbital 4,6 miligram per kilogram berat badan atau asam falquat 15,40 diberikannya sampai berapa lama? Selama satu tahun. Jadi kalau continue itu agak lama satu tahun tapi enggak usah di tapering sekarang kita ke soal nomor 18 ya apakah tata laksana yang harus dilakukan selanjutnya kalau di soal-soal itu ada tata laksana awal kalau awal berarti pertama kali ada tata laksana tepat kalau tepat berarti yang paling tepat untuk menghancurkan penyelidikan